Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin melaporkan situasi terkini Pasca Gempa di Sukabumi Untuk wilayah Hukum Posek Labuan Tepatnya di Pantai Teluk Masih terpantau, aman terkendali Untuk situasi arus Pantai juga masih landai Dan untuk cuaca cerah Terima kasih, begitu saja yang dapat dilaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikutnya Cua cerah ya? Terasa Barusan itu ada gempa Hampir 5,5 di tempatnya Terasa gak di pilih kelop ini? Ya, sama terasa sih Cuma sedikit Sedikit? Terus dampak dari gempa nya lumayan tenang dari sini siang kembali bersama channel bangkumis berbagi di edisi di Rabu 16 Maret 2022 baru saja Bangkumis menerima informasi satu peristiwa gempa di Sukabumi dan untuk melengkapi informasi hari ini Bangkumis sudah terhubung dengan BPPD Jawa Barat Bung Reja selamat siang Bung Reja selamat siang juga Bangkumis Bung Reja bisa sedikit menjelaskan peristiwa gempa tadi pagi sekitar jam 10 di Sukabumi itu gimana di sana Bung Reja ya untuk peristiwa gempa betul seperti yang ini bukan dari BMKG gitu ya misalnya dari jam pukul sekitar pukul 10.01 WIB gitu ya terjadi kembali jadi gempa cuma untuk sampai sekarang dari kabupaten kota yang sekitar belum ada laporan nampak kejadian gempa tersebut tapi kita masih pantau juga termasuk dengan koordinasi dengan BPPD Kabupaten setempat seperti BPPD Sukabumi, Cianjur, gitu dan sekitarnya yang merasakan untuk Bung Reja Barat termasuk dari informasi dari BMKG juga merasakan sampai wilayah Banten juga kalau nggak salah sampai Pandeglang juga merasakan untuk ya betul ya makanya kami sebagai media di Pandeglang pun akhirnya pengen tahu langsung bagaimana kondisi di sana karena Pandeglang merasakan Pak dan warga pun karena memang saat-saat ini terus disiagakan untuk di saat gempa saran-saran Bapak nih untuk warga Sukabumi, Pandeglang, Banten pada umumnya apa Pak? ini saya cuma masih saran bila terjadi gempa pertama jangan terpani kalau memang masih dalam rumah evakuasi mandiri keluar aja dulu dari rumah pertama jangan panik keluar rumah dengan pelan-pelan jangan sampai berlari terus bila mana tidak memungkinkan kalau ada tas siaga bencana, bawa tas siaga bencana yang isinya itu ada dokumen-dokumen penting juga atau tidak ada apa-apa ya dan ruang kes gitu tapi bila mana udah sekitar 30 menit tidak ada terjadi gempa lagi itu susulan, boleh kembali ke tempat dan saran informasi resmi pantau informasi resmi dari BPPD dan BMKG terutama dari BMKG itu gempa dan yang bawahnya dari BPPD setempat sekitarnya oke, terima kasih Bung Raja semoga tidak terjadi apa-apa dan kita terus waspada dan memberikan informasi-informasi kepada warga selamat siang, Assalamualaikum oke, siap Bang Kumis selamat siang juga, Waalaikumsalam selamat siang, Assalamualaikum dari Bilik Siar Studio channel BangKumis Berbagi Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandenglang, Banten dan sekitarnya selamat menikmati